Sudah perhatikan ya, waktu saya tabu, tangan saya tidak boleh kena yang putih, hanya boleh kena yang hitam. Terima kasih telah menonton! Dengan kenihilan dan ketiadaan bentuk Allah mencipta, mengisi dan mengatur alam semesta ini. Bahkan seorang maestro karya seni memandang karya-karyanya itu dengan perasaan senang dan puas, demikianlah sang pencipta memandang karya agungnya dan mengomentarinya sebagai baik adanya. Betapa brilian pikiran penciptaan yang ada di benak ilahi, sungguh tidak dapat disejajarkan dengan pikiran-pikiran manusia manapun yang pernah menjejak dan mengukir sejarah dunia ini. Karena semua pemikiran manusia itu hanya melanjutkan dan mengembangkan dari fondasi yang Allah sudah letakkan. Bahkan menentukan lagu orang hitam tidak boleh pakai nada dari putih. Sekarang saya main di piano, saudara lihatkan tangan saya di atas piano, saudara perhatikan ya. Waktu saya tabu, tangan saya tidak boleh kena yang putih, hanya boleh kena yang hitam. Nah ini diskrimasi, ini sesuatu ketidakadilan karena sangat menghina orang hitam. Orang hitam tidak boleh pegang yang putih, orang hitam hanya boleh pegang yang hitam. Akhirnya mereka terpaksa dan berani sentuh yang putih. Kalau saya tayangkan di atas, saya bisa lihat. Tangan saya kalau kena putih, ini melanggar hukum. Semua tidak boleh. Yang boleh cuma yang hitam. Karena engkau negro, tahu tidak? Negro hanya boleh pegang yang hitam. Wah susah, bikin lagu tidak boleh sentuh yang putih. Akhirnya mereka terpaksa, ada satu orang Kristen. Dia membuat lagu, dia minta Tuhan tolong saya tidak bisa pegang yang putih. Saya harus sama pegang yang hitam. Akhirnya dia membuat satu lagu yang kita semua tahu. Semua hitamkan. Semua hitamkan. Sobatnya dia kasihan tidak. Hak orang hitam. Hak orang hitam hanya boleh pakai hitam. Musik pun diperalat menjadi penganiayaan. Musik pun diperalat menjadi pelecehan. Menjadi satu penghinaan sama orang yang tidak putih. Akhirnya lagu ini lebih terkenal dari banyak lagu orang putih. Di dalam karangan Kristen. Semua mengenai anugerah Tuhan yang besar. Amazing grace. How sweet the sound. Ini namanya negro spiritual. Sudara-sudara. Di dalam musik banyak hal yang boleh saya kasih tahu sama sudara. Dan banyak orang tidak suka musik. Tidak mau belajar musik. Kira mereka lebih tinggi. Ini omong kosong. Sudara-sudara. Saya selama berpuluh-puluh tahun kecimpung ke dalam musik. Dan saya menyerdiki. Saya rendah hati belajar. Dan saya tahu. Di dunia banyak hal tidak adil.